Untuk menekan praktek tukang gigi yang tidak berizin atau ilegal, Serikat Tukang Gigi Indonesia, STGI Kota Batam mendorong dan mengajak para tukang gigi palsu untuk mendaftar dan tergabung dalam STGI. Dengan biaya pendaftaran gratis, semua anggota akan difasilitasi semudah mungkin untuk mendapatkan izin dan legalitas dari Pemko Batam agar profesi ini dapat meminimalisir resiko yang merugikan tukang gigi ataupun masyarakat sebagai konsumen. Profesi tukang gigi di Batam harus terlindungi dan juga mendapatkan standarisasi keahlian. Dengan mengantongi izin, tukang gigi bisa mengetahui aturan pemerintah, apa saja tugas dan kerja, serta pelayanan yang bisa diberikan. Jadi yang saya maksud jadi ada tukang gigi yang tidak mempunyai izin. Saya sampaikan begini, arti pentingnya izin. Saat mereka mengurus izin itu kan awalnya pasti rekomendasi dari organisasi ya. Kebetulan ketuanya saya dan saya yang tanda tangan mengeri rekomendasi itu. Jadi relatif kalau tukang gigi yang punya izin itu, sudah pembinaan pengawasannya sudah berjenjah. Dilakukan di kita, dilakukan di puskesmas, dilakukan di dinas kesehatan, relatif pasti mereka sudah bekerja sesuai standarnya dan yang pada akhirnya masyarakat tidak dirugikan. Cipu Dianto yang juga tamatan sekolah pengatur teknik gigi SPTG ini menambahkan praktik pembuatan dan pemasangan gigi palsu harus memiliki izin dan surat keterangan dari pemerintah Kota Batam seperti surat dari Dinas Kesehatan dan terdaftar di PTSP Pemgo Batam. Untuk tempat praktik harus bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Sejauh ini untuk anggota, diperkirakan di Batam ada 80 tukang gigi. Ia mengajak tukang gigi di Batam yang belum terdaftar praktiknya di pemerintah agar bergabung di STKI dan difasilitasi perizidannya. Dari Batam, Mohamzani Ainyus melaporkan.